Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang namanya kalau di pemerintahan itu kan dalam artian itu tahun politik ya Tahun politik itu kan ya memang udah aturannya begitu Rakyat itu harus memilih semua segala macemnya terhadap secara pemimpin yang akan dipilihnya juga Begitu juga di organisasi Masa jabatannya itu kan juga udah tertera lah Berapa tahun dia menjabat semua segala macemnya Nah kalau khususnya di ConverWheel ya memang udah saatnya harus dilakukan ConverWheel Insya Allah juga Jawa Barat juga akan memaksakan ConverWheel dalam waktu dekat ini gitu kan Nah kalau dari konteks pemilihan semua segala macem Ya siapapun punya hak pilih Bebas-bebas aja untuk melakukan hak pilih itu siapa aja Terhadap figur-figur mungkin yang bagi mereka itu mumpuni Mumpuni dan bisa mengayomi kepada kalau organisasi keanggotanya Kalau untuk presiden itu rakyatnya gitu loh Tapi kalau pilih pres itu kan sudah putus ya semua segala macem Jadi kembali lagi ke situ siapapun semua baik itu rakyat walaupun anggota itu punya hak pilihnya masing-masing Tidak bisa dikategorikan harus A, harus B, semua segala macem Itu secara bagi pemilih gitu loh kan Tapi kalau dalam hal tim sukses semua segala macem ya Seah-seah aja mau ngajak siapa, mau segala macem Cuman etikanya juga ada aturannya Ada aturannya harus banyak cara, tata cara mengajaknya Ya bagaimana cara mempromotkannya gitu semua segala macem Bagi si calon-calon kandidat yang akan berartipasi dalam anjang sana nanti di pemilihan tersebut Perbedaan itu indah Perbedaan itu bersahabat Perbedaan itu adalah bukan memutuskan silaturahmi Kalau perbedaan itu yang memutuskan silaturahmi ya salah gitu loh kan Si A gara-gara memilih si B silaturahmi diputus itu gak boleh, gak benar gitu loh kan Nah itulah yang mungkin kedewasaan dalam hal memilih gitu loh Kedewasaan dalam hal memilih itu ya bukan dalam artian secara garis besarnya aja Tapi secara implisitnya juga harus diketahui juga Bahwa ini hanya ajang sesaat, bukan ajang untuk selatih Yang lebih penting dari rumahnya Bagaimana tujuan dari si calon-calon atau pemilih itu menjaga rumahnya Bukan gara-gara si A, kita pilih si A itu karena itu gitu loh Jangan, jangan kayak gitu Tapi benar-benar bahwa mereka itu adalah memilih bagi calon-calon yang benar-benar untuk mumpuni Terima kasih